Intro Pertanyaan saya Kok hadiah gitu ya Sepanjang sejarah KPK Tidak pernah ada yang melaporkan hadiah sebesar ini Karena waktu itu Kolom hadiah kita sediakan itu Kalau misalnya Ada penyelenggara-negara dapat hadiah undian Dapat penghargaan Jadi kalau sebesar ini Kita tidak pernah Makanya saya bilang saya kaget Kok gede bener Saya komunikasi Itu namanya proses klarifikasi Kita dapatkan berapa jumlahnya Tahun perolehannya Suratnya nama siapa Itu klarifikasi Sudah kita klarifikasi Saya dengan Pak Menteri bilang Pak ini kayaknya gak pas nih Kalau hadiah Kalau memang begini nih Yang seratus sekian miliar itu Bagusnya masuk kategori Hibah tanpa akta Disebut hibah Karena diberikan khusus dari orang tua Atau dari mertua saja Dan masih hidup Kalau udah meninggal namanya waris Tanpa akta Karena ada beberapa barang Juga kita juga gak pusing Mau dipindah Namakan Mau enggak Pokoknya diakui milik Ya sudah Laporkan Dan terkait dengan Hibah dan hadiah Tadi saya juga sudah minta maaf Harusnya kita konsultasi sebelum mengisi Ke KPK Karena memang ini sebatas Kita bingung di definisi Karena mertua saya Membelikan rumah-rumah itu Kepada istri saya Sebelum kami nikah Itu langsung atas nama istri Di definisi yang kita pahami Hibah itu harus dari nama pemilik sebelumnya Pindah ke Nama baru Jadi Itu murni Ya Teknis Tapi tidak apa-apa Jadi Pak Hala juga Mungkin baru sekali Pak ya Ada fenomena ini Pak Dan saya yakin Ini mungkin tidak hanya Satu nih Pak Banyak sekali orang yang Yang Mengalami situasi seperti ini Tapi ya kita sebagai Anak muda Memang kalau harus direvisi Pasti kita revisi Dan Saya juga ingin meminta maaf juga Ini menjadi kegaduhan juga di publik Dan prinsipnya Saya Sejak duduk sebagai menteri Kita pasti yang namanya Komitmen Dalam menjaga integritas Akuntabilitas Dan transparansi